Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Perkenalkan, nama saya Sujanya Pramesti Di sini saya akan menjelaskan tentang Perkembangan pada manusia Seperti yang telah kita sadari, sudah banyak sekali Perubahan yang terjadi pada diri kita Dari dulu hingga sekarang Dulu kita bawain kecil, sekarang kita sudah Bertambah tinggi dan bertambah berat Serta, sudah dapat Membedakan dan berpikir dengan matang Dan berkomunikasi dengan baik Ini semua terjadi karena adanya Proses perkembangan Nah, sebenarnya apa sih itu proses perkembangan? Perkembangan ialah Pola perubahan biologis, kognitif Dan sosio-emosional yang terjadi ketika Kita lahir hingga akhir hayat Perkembangan pada manusia terdiri dari Tiga aspek, yang pertama ialah Aspek fisik, aspek fisik ini ditandai Dengan adanya puberta serta Tinggi dan berat badan kita yang bertambah Yang kedua ialah aspek Kognitif, yaitu mampu kita Berkomunikasi dengan bahasa yang lebih baik Yang ketiga yaitu aspek Sosio-emosional Mampu bersosial dan memiliki karakter yang lebih baik Selanjutnya, kita masuk pada Fasa pertumbuhan pada manusia Yang pertama ialah Masa parental atau Periode prakelahiran Yakni dimulai dari fase pertumbuhan Hingga masa kelahiran Yang kedua ialah Masa bayi atau infansi Yaitu periode perkembangan yang merentang dari kelahiran Hingga 18-24 bulan Yang ketiga ialah masa awal anak-anak atau early childhood Yaitu perkembangan yang merentang dari akhir mas bayi usia 5-6 tahun Atau yang disebut juga dengan masa prasekolah Yang keempat ialah masa pertengahan atau akhir anak-anak atau disebut juga dengan middle and late childhood Yaitu periode perkembangan yang merentang dari usia 6-11 tahun atau usia sekolah desa Lalu ada masa remaja atau adult sense Yaitu perkembangan transisi dari masa anak-anak hingga masa awal dewasa Yang dimulai dari 10-12 hingga 18-22 tahun Selanjutnya ada masa awal dewasa atau early adulthood Yaitu periode perkembangan yang dimulai dari usia 35-45 tahun hingga 60 tahun Yang terakhir ialah masa akhir dewasa atau late adult Yaitu perkembangan yang dimulai dari usia 60-70 tahun hingga berakhir pada kematian Perjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa kehidupan pada manusia Atau pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang bertahap dan berangsur-angsur Atau dapat kita sebut juga sebagai proses perubahan menuju tingkat dewasa dan kematangan Yang penjelasan dari saya, bila ada kesalahan saya mohon maaf Terima kasih telah mengunjungi video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh